Untuk sementara ini belum ada, ya karena memang saudara R itu masih saksi, saksi yang diduga. Jika memang... Setelah kemarin kan sudah diarahkan alat TKP sebanyak dua kali ya di hari Minggu dan hari Senin. Itu seperti apa? Bu hasilnya apakah menemukan barang bukti baru di sana atau seperti apa? Ya, baik kemarin penyidik, kemudian tim IDEN, lokasi kejadian tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari R, ya kita mendapatkan CCTV, ya CCTV yang bisa menjadi barang bukti jelas, ya siapa melakukan, kapan, dimana, kemudian siapa pelaku, siapa korban, nah nanti kita bisa menjadi barang bukti jelas, memperjelas kasus yang dilaporkan oleh saudari kita ya. Berarti sementara baru CCTV? Ya untuk sementara itu saja, nanti yang lain-lain saksi-saksi pasti kita minta keterangannya. Ibu untuk yang hari kami sendiri dari terlapor, apakah sudah ada confirmasi yang akan hadir atau seperti apa? Ya untuk kemarin, untuk dari surat yang kita layakkan, ya untuk saudara R sudah menerima, ya. Tapi untuk confirmasi datang atau tidaknya, nanti kita bisa lihat nanti hari Kamis. Bu ada puncak balas nggak bu untuk saudara R? Ya untuk sementara ini belum ada, ya karena memang saudara R itu masih saksi, saksi yang diduga. Jika memang saksi itu menjurus atau semua bukti, kemudian saksi-saksi sudah menuju beliau semua, itu bisa ditahan. Bu, ini kan jadi korban KDRTW, ada ini nggak sih dari polisi yang mungkin kemenangan? Ya untuk sementara ini saudari kita R ya, mudah-mudahan cepat sembuh, kemudian dari kita tetap pantau untuk pengamanannya atau kejadian-kejadian yang menimpa beliau, jangan sampai terulang kembali. Untuk pendampingan psiki saya sendiri dari sekolahnya. Seperti apa bu? Ya jadi dari kita tetap memantau, Pak. Jadi kita terus berkomunikasi untuk tidak terjadi lagi yang dialami oleh saudari R. Berarti ada yang nggak mau tinggal selumah ya? Ibu, ini kan kalau dilihat dari foto-foto yang tersebar, sebenarnya sudah konfirmasi juga bahwa LSD sekarang mengenakan gips ya di lehernya. Itu dari pihak Polisan Jakarta Selatan sendiri seperti apa sih Bu melihatnya bahwa memang ketika LSD datang ke sini melaporkan pada Rabu Malam, apakah memang sudah terlihat luka di bagian layarnya atau seperti apa Bu? Ya untuk sementara ini kita nanti koordinasi dengan penyidik. Untuk semuanya, PISUM yang akan menjawab. Itu adalah barang bukti yang jelas untuk memperjelas suatu kasus yang dilaporkan. Apalagi mengenai KDRT yang dilakukan oleh yang terdekat, terutama dari keluarga inti, suami, istri, dan anak. Katanya saudari L juga katanya nggak mau tinggal selumah karena trauma. Nanti kita dalami kembali. Bu, terima kasih. Ini kan Mesti kan udah pulang nih Bu, ada rencana untuk memanggil lagi nggak sih? Jika kita meminta lagi ketelangan, berarti kita butuh ketelangan yang jelas. Jadi kita bisa meminta kembali, Bu, untuk keterangan-keterangan untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Jawab soal pasal olah TKP kemarin, apakah benar saudara-saudara itu ada di rumah tersebut? Ya untuk sementara kita kemarin itu adalah kewajiban kita sebagai penyidik untuk cek TKP dan olah TKP. Karena memang itu untuk menelengkati mindik yang punya kita. Jadi untuk itu, ada tidak ada untuk pelapor atau yang dilaporkan itu tidak ajar masalah. Karena itu memang kewajiban dari kita. Soal isu bahwasannya Rizky Bilar mencinta permohonan damai itu benar nggak sih Bu? Nanti kita cek kembali. Kalau soal damai silahkan saja, sah-sah saja. Karena ini memang delik aduan. Delik aduan itu jika korban sudah merasa dirugikan terus melapor. Itulah delik aduan. Jadi dilaporkan itu baru diproses. Kalau tidak dilaporkan itu tidak bisa diproses. Kemudian dari delik aduan itu bisa berdamai atau mediasi. Mbak Kisar sampai saat ini belum ada ya? Ya untuk sementara ini kita belum menerima. Untuk menerima. Ya.